Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita memasuki pelayanan firman. Mari kita bersatu dalam doa repiklesa. Terpuji termulialah engkau Allah Bapak kami yang maha kuasa halik langit dan bumi atas segala kemurahan rahmat Tuhan sehingga kami dapat hadir untuk secara nyata-nyata beribadah, berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan pada kebaktian kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dan HUD GKI Sumud Medan ke-105. Dan pada saat ini, kami telah mempersiapkan segenap hidup, hati, dan pemikiran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 15 bis sampai 21 dengan tema khutbah ala sumber pengharapan segala bangsa yang akan disampaikan oleh hambamu, pendeta Luther Nopriaman Lase MTH. Ialah Tuhan mengurapi beliau untuk dapat Tuhan pakai seturut dengan kehendakmu saja. Berpilman kepada kami ya Bapak, karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pirman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan ayat 21. Demikian Pirman Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih. yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Baik, shalom. Sampai dalam salam khas kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bapak dan Ibu, Sudara yang terkasih. Kita patut bersyukur pada hari ini kita balik berjumpa dalam ibadah kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun pada hari ini. Setelah kemarin, kita boleh merayakan dengan sukacita hari ulang tahun gereja GKS Sumut Medan, khususnya Jembat Medan yang ke-105 tahun. Maka pada ini juga kita bertambah lagi sukacita karena kita boleh merasakan sukacita atas penyertaan Tuhan yang begitu panjang bagi negara kita, bangsa Indonesia selama 75 tahun. Tentu saja dalam setiap perayaan hut kemerdekaan Bapak dan Ibu, Sudara yang terkasih, kita kembali diingatkan tentang bagaimana kita harus bersyukur atas penyertaan Tuhan pembelian yang sempurna di tengah-tengah bangsa kita sehingga sampai pada hari ini kita masih boleh merasakan bagaimana negara kita boleh berjalan dengan baik pemerintah kita yang berkuasa boleh bekerja dengan baik kita juga masih boleh melakukan segala tahun job kita juga dengan baik dan kita bisa masih ada sebagai bangsa yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Tentu hal itu yang patut kita syukuri dalam kesempatan pada hari ini. Namun juga saya akan menambahkan secara teologis Bapak Ibu sebagai orang Kristen tentu saja kita harus menegaskan kembali tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya seturut dengan keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh yang sungguh diperlihatkan dengan sangat jelas dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang telah kita baca bersama-sama. Karena itu tema renungan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini adalah Allah sumber pengharapan segala bangsa. Kembali saya ulangi Allah sumber pengharapan segala bangsa. Seperti yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu untuk kita dengarkan bersama dalam khutbah Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 bagaimana kasih Allah itu menjangkau setiap orang rencana keselamatan Allah itu disampaikan kepada setiap orang dan tidak hanya kepada orang-orang Israel tapi kepada setiap orang yang mau percaya memelihara hari sabatnya dan berlaku baik kepada sesamanya manusia. Hari ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana sosok hamba Tuhan yang dijanjikan yang dimuatkan oleh kitab Yesaya yang kita dengarkan dalam khutbah Minggu yang kemarin. Itu memperhatikan kepada kita bagaimana ia sungguh-sungguh memperlakukan setiap orang dengan sama baiknya tanpa membeda-bedakan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang tadi kita baca bersama. Yang pertama di ayat yang ke 15 bagian A saya akan bacakan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan semuanya. Kalimat ini Bapak Ibu kalau kita telah dengan benar Bapak Ibu dengan cermat ini sungguh menggambarkan kepada kita bahwa saat itu banyak orang itu berarti Bapak Ibu tidak hanya orang-orang Israel dan mungkin hanya dan mungkin saja tidak hanya orang-orang yang saat itu mengenal Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara mereka orang-orang asing dan mungkin juga ada di antara mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. tetapi mereka punya kesamaan apa kesamaannya Bapak Ibu mereka sama-sama punya sakit-penyakit mereka sama-sama menderita dan mereka membutuhkan seorang penolong dan karena itu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan lihat bagaimana Tuhan kita menunjukkan bahwa ia mengasih setiap orang tanpa membeda-bedakan mereka. Kasih Allah itu sungguh diperlihatkan dalam ayat ini yang menjangkau semua bangsa semua orang seturut dengan tema kita pada hari ini. Lalu berikutnya yang kedua di ayat yang ke-18 saya akan bacakan ulang Lihatlah itu hambaku yang kupilih yang kukasihi yang kepadanya jiwaku berkenan aku akan menerohku keatasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat ini adalah kutipan dari Yesaya pasal yang ke-42 yang juga merupakan kata-kata dari Nabi Yesaya. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu yang terkasih apa yang dimaksud dengan orang yang akan mendengarkan hukum itu adalah orang-orang yang mengharapkan keselamatan Bapak Ibu. Memang orang-orang Yesaya adalah orang-orang yang menerima hukum sejak Musa menerimanya di Gunung Sinai. Tapi kemudian kitab Yesaya juga menggambarkan bagaimana ada orang-orang asing juga yang karena mereka ingin percaya juga kepada Tuhan. Lalu mereka mendengarkan itu Bapak Ibu. Mendengarkan itu sebagai hukum. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang terkasih mereka pun beroleh keselamatan. Sosok hamba Allah atau Tuhan kita Yesus Christ digambarkan sebagai sosok yang akan mewartakan seluruh rencana keselamatan itu kepada setiap orang bahkan bahkan di luar orang-orang Israel pun hukum itu akan diwartakan. Tuhan tahu bahwa setiap orang itu pada dasar membutuhkan keselamatan. Tidak hanya untuk orang-orang Israel tapi juga orang-orang di luar Israel mereka juga ingin mendengarkan dan juga ingin beroleh keselamatan. Kembali lagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam ayat ini kita melihat bagaimana kasih Allah pun sungguh diperlihatkan itu dapat dirasakan oleh setiap bangsa-bangsa. Kasih Allah sungguh merupakan sumber pengharapan bagi segala bangsa. Lalu kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada di ayat yang ke-20 dan 21 saya akan bacakan ulang bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bulu adalah sejenis tanaman alang-alang Bapak Ibu yang sering berada di daerah pinggiran sungai pada saat itu. Memang seringkali Bapak Ibu bulu itu sering didapati patah dan memang tidak berguna. Itu adalah gambaran dari orang-orang yang putus pengharapan atau yang semangatnya patah Bapak Ibu yang tidak lagi punya kekuatan yang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Sumbu juga adalah benang yang di yang di kepang Bapak Ibu yang dipilin biasanya itu dipakai sebagai alat untuk menyambung api Bapak Ibu kalau sekarang kita mungkin mengenalnya kalau itu diletakkan di kompor Bapak Ibu sehingga itu dapat menarik atau dalam arti menyala menyala dan sumbu itu akan berguna kalau menyala tapi kalau pudar Bapak Ibu atau tidak berguna lagi maka ia tidak berguna maka iya kalau dia sudah pudar maka ia tidak berguna lagi inilah adalah gambaran dari orang-orang yang tidak lagi memiliki pengharapan Bapak Ibu bulu yang patah dan sumbu yang pudar itu adalah gambaran orang-orang yang merasa bahwa mereka begitu lemah tidak lagi punya kekuatan tidak lagi punya daya Bapak Ibu tapi apa kata firman Tuhan dalam ayat ini Tuhan tidak akan memutuskannya dan Tuhan juga tidak akan memadamkannya tapi ia akan menjadikan hukum itu menang dan orang-orang yang tidak berdaya ini orang-orang yang tidak punya kekuatan ini itu justru dapat berharap kepada Tuhan daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap sehingga jelas Bapak Ibu kembali ayat ini menegaskan tentang tema kita pada hari ini dalam ayat kita melihat bagaimana Allah atau kasih Allah itu menjadi sumber pengharapan bagi bangsa-bangsa termasuk kepada mereka yang lemah yang tidak berdaya yang tidak memiliki pengharapan lagi di dalam kehidupannya lalu apa dari firman Tuhan pada hari ini Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini dalam suasana sukacita kemerdekaan bangsa kita yang kita cintai negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun kita mengambil beberapa pemahaman Bapak Ibu secara teologis sebagai orang Kristen yang kita renungkan pada saat ini yang pertama kita perlu menyadari bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak sama dengan kita dan itu adalah kenyataan yang memang menjadi realita semua itu bukanlah sesuatu yang perlu kita tolak karena memang sejak awal sejatinya Tuhan memberikan kepada setiap orang karun yang berbeda-beda dan itu ditempatkan bersama-sama dengan kita juga sebagai sesama ciptaannya kita perlu menyadari Bapak Ibu dalam keutuhan bangsa kita yang besar ini yang katanya begitu majemuk dan begitu heterogen kita tidak sendirian kita tidak ada bersama-sama dengan orang yang satu agama dengan kita saja kita tidak berada dengan kelompok orang yang satu sukus dengan kita saja kita tidak berada dalam satu tempat yang sama profesi dengan kita saja tidak Bapak Ibu yang terkasih kita justru melihat betapa banyaknya kemanjepukan yang ada di sekitar kita sehingga seharusnya Bapak dan Ibu yang terkasih kita tidak membeda-bedakan mereka apalagi untuk mengasihi mereka kenapa Bapak Ibu karena kita melihat bahwa Tuhan sendiri pun tidak melakukannya coba lihat Bapak Ibu apa yang dilakukannya kepada orang-orang sakit apakah ia bertanya dia duduk mereka dari suku mana atau imannya ke siapa apakah orang Yahudi atau bukan orang Yunani atau bukan tidak Bapak Ibu Tuhan tidak membatasi dan mengkotak-kotakkan orang seperti itu lalu bagaimana perlakuan Tuhan ketika kepada orang yang merindukan keselamatan saat itu Bapak Ibu apakah Tuhan bertanya apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang disembah Abraham Isaac dan Yaakob Bapak Ibu dan bukan kepada ilah-ilah orang asing orang-orang Babylonia orang-orang asyur atau dewa-dewa baal dan seterusnya tidak Bapak yang Tuhan tahu adalah orang-orang itu membutuhkan keselamatan dan sepanjang mereka ingin mendengarkan dan percaya kepada Tuhan maka Tuhan akan memwartakan kasih itu kepada mereka lalu kemudian bagaimana perlakuan Tuhan kepada mereka yang lemah dan tidak punya pengharapan dan tidak punya daya dalam kehidupannya apakah Tuhan menyingkirkan mereka Bapak Ibu lalu memisahkan mereka dan membuang mereka jawabannya tidak sama sekali Tuhan justru katakan Tuhan tidak akan membiarkan mereka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada mereka dan mereka bisa berharap kepada Tuhan dan ini adalah sebuah keteladanan yang baik yang perlu kita renungkan yang perlu kita sungguh-sungguh pahami dalam konteks kita merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa selama 75 tahun ini jadi tentu saja Bapak Ibu ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kita terutama dalam konteks aktual pada saat ini dimana kita sungguh merasakan saat ini bangsa kita sedang menghadapi dalam tanda petik Bapak Ibu musuh bersama yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19 Bapak Ibu yang menjadi yang menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang kita melihat Bapak Ibu setiap orang tanpa memenang suku, agama daerah atau apapun Bapak Ibu sebagai latar belakangnya kita semua tanpa kecuali sama-sama menghadapi beratnya pergumulan melawan pandemi COVID-19 karena itu kita membutuhkan kesatuan dan kekompakan sebagai satu bangsa mari Bapak Ibu kita sama-sama mendukung pemerintah sama-sama menjalankan protokol kesehatan sama-sama melawan pandemi ini dengan melakukan apa yang baik supaya kita menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi pesan kedua Bapak Ibu sebagai hal yang penting dalam konteks kita meraihkan sukacita karena kemerdekaan adalah bahwa yang kita lakukan adalah harus seperti yang Tuhan Yesus lakukan seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu yang terkasih momentum kita meraihkan kemerdekaan itu juga adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengingatkan kembali apa tangjob kita dan tangjob kita adalah seperti yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus mengasih setiap orang dan menjadi pengharapan bagi setiap orang tanpa kecuali saya yakin Bapak Ibu semua kita sepakat kita setuju sumut medan adalah gereja Tuhan yang juga mampu menjadi sumber pengharapan bagi banyak orang kita juga mampu pribadi lepas pribadi dan kelompok lepas kelompok kita juga mampu menularkan semangat ini kita boleh menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang bahwa kita mampu menjadi orang-orang yang mempersatukan dan bukan orang yang mencerai mereka di tengah-tengah bangsa ini Bapak Ibu saya melihat masih banyak orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang berusaha ingin memecah belah yang saling menuding memberikan stigma-stigma yang negatif termasuk mungkin kepada kita sebagai orang-orang percaya klaim-klaim sebagai minoritas orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebersamaan seringkali masih didengungkan di antara kita dan orang-orang di luar kita tapi saya kena percaya Bapak dan Ibu yang terkasih orang-orang Kristen adalah orang-orang yang punya jiwa yang besar karena mereka memiliki Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita tidak usah terpengaruh oleh orang-orang yang seringkali menularkan kebencian di antara kita sehingga memecah belah persatuan kita sebagai bangsa negara saya kena percaya Bapak dan Ibu yang terkasih orang-orang Kristen akan mampu menjadi pilar penting dalam pemersatu sebagai pemersatu dari bangsa kita Bapak Ibu dan saya dimanapun kita berada di rumah di tetangga di tempat kita bekerja di tempat kita belajar dimanapun Bapak Ibu kita ditempatkan oleh Tuhan mari kita menjadi sosok yang mempersatukan bangsa negara kita kita justru menampilkan bagaimana ciri seorang hidup orang Kristen yang bukan justru memecah belah persatuan tapi justru mengeratkan mempersatukan sebagai anak-anak bangsa dan itulah arti kehadiran orang-orang Kristen gereja Tuhan di tengah-tengah dunia kira firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari Tuhan memberkati kita semua amin kita masuki doa syafaat kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini pertama kami sungguh bersyukur kepada mu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi negara yang kami cintai yang sudah Tuhan sertai dalam kemerdekaannya hingga berusia 75 tahun tidak cukup ya Tuhan kata-kata yang menggambarkan betapa kami sangat bersyukur kepada Tuhan Engkau menyertai perjalanan bangsa kami meskipun kami sadar ya Tuhan ada banyak tantangan-tantangan pencobaan bahkan sandungan-sandungan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami bahkan sampai pada hari ini Tuhan kami juga masih menggombolinya tetapi terlepas dari itu semuanya Tuhan kami percaya dan melihat secara nyata bagaimana tangan Tuhan tetap menyertai bangsa negara kami Engkau memberikan kepada kami pemerintahan yang baik yang dapat boleh bekerja untuk melayani masyarakat termasuk kami di tempat ini terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang sudah Tuhan sertai dan berikan kekuatan kami juga berdoa untuk setiap ya Tuhan aparat negara ya Tuhan yang bekerja baik itu sipil maupun militer dan polri yang boleh bekerja dengan baik hingga pada saat ini menjalankan setiap tugas-tugas dengan mereka kami sentiasa berdoa untuk mereka agar mereka dapat boleh melakukannya dengan baik ya Tuhan para pemimpin-pemimpin kami itu boleh menjadi pemimpin yang bijaksana yang betul-betul menjadi pemimpin bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang mereka mereka sungguh-sungguh mengambil kebijaksanaan yang betul-betul berdampak baik bagi seluruh masyarakat termasuk kami umat-umat percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah negara dan bangsa ini saya berdoa untuk saat ini Tuhan di mana kami sebagai bangsa negara boleh menghadapi kenyataan bahwa pandemi COVID-19 ya Tuhan masih begitu merajalela dan banyak merenggut korban baik itu yang sakit maupun yang jiwa sehingga banyak orang tua yang menderita karena hal tersebut termasuk kami Tuhan masyarakat di kota Medan yang sampai saat ini Tuhan kami masih bersatu zona merah dan kami sebagian besar gereja di kota Medan khususnya Tuhan masih belum melaksanakan ibadah secara offline termasuk jemaat Tuhan di tempat ini kami tidak akan tentu kita pun berdoa kepadamu ya Bapak agar Tuhan memberkati setiap pemimpin kami Tuhan program-program pemerintah yang sedang dilakukan saat ini Tuhan berkati kami sadar ya Tuhan bahwa setiap program itu tidak akan berlangsung dengan efektif jika tidak dipatuhi dan ditatih oleh seluruh masyarakat termasuk kami anggota-anggota jemaat di KK Sumber Medan biarlah Tuhan kami sebagai warga masyarakat itu sungguh-sungguh turut menjaga dan mendukung program pemerintah dan melaksanakan segala yang mereka hancurkan melakukan protokol kesehatan dengan baik sehingga ya Tuhan gereja Tuhan itu sungguh-sungguh boleh menjadi pilar penting di dalam balik pemutusan penyebaran rantai pandemi COVID-19 ya Tuhan di masa-masa yang akan datang kami secara khusus juga berdoa untuk harapan kami semua agar ya Tuhan di waktu-waktu yang tidak lama lagi kami kembali dapat berkumpul sebagai gereja Tuhan beribadah ya Tuhan gereja-Mu ini ya Tuhan dan juga melakukan segala aktivitas-aktivitas kami Tuhan dalam membina iman kami dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam kesempatan dua syafat ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk rekan kami Tuhan hambamu Bapak Diakon Wandi Syamhadi dan putrinya adik kami Nicole yang saat ini Tuhan harus dirawat secara mandiri di rumah sakit oleh Prima karena penyakit COVID-19 Tuhan berkatilah hambamu ini berikan kekuatan kepadanya kami yakin dan percaya Tuhan segala usaha yang terbaik sudah dilakukan oleh rumah sakit rumah sakit oleh Prima dan tentu Tuhan kami berharap pada waktu-waktu yang akan datang rekan sepanjang kami Tuhan dapat boleh sembuh dan kembali boleh beraktivitas di tengah-tengah keluarga dan di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan dan pekerja kami juga berdoa mungkin saja Tuhan ada nama-nama lain anggota-anggota Jumat GK Sumedan dimanapun mereka berada yang juga saat ini boleh menerita menjadi korban yang juga ikut terpapar ya Tuhan atau karena dampak-dampak yang lain kami juga berdoa ya Tuhan menolong mereka walaupun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu Tuhan tolonglah Tuhan berkatilah mereka berkati juga seluruh pekerjaan kami Bapak di tengah-tengah masa pandemi ini berkati segala usaha yang kami lakukan kami juga bersyukur untuk anak-anak atau adik-adik kami Tuhan yang sudah menyatakan lulus seleksi bersama sebuah perguruan tinggi negeri dimanapun ya Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan berkati mereka berkati segala proses yang akan mereka jalani segala biaya yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan dan mereka sungguh-sungguh boleh menjadi anak yang betul-betul memanfaatkan kesempatan dengan belajar dengan sungguh dan tidak menyanyikan masa depan mereka ya Tuhan sudah banyak permintaan kami Bapak dalam doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini tapi di atas segala-galanya kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui dan Tuhan juga yang pasti akan mengabulkannya seturut dengan rencana dan kehendaknya dan kami akan sempurnakan doa ini ya Tuhan dan kembali akan mengucapkan doa yang Tuhan telajarkan kepada murid-murid mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah memakami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati